Ini adalah sebuah kasus rujukan yang dikirim dengan keculikan adanya air ketuban yang berlebih dengan tampilan bubble-bubble atau gelembung-gelembung dalam usus bayi. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata itu bukan bubble melainkan kedua ginjal yang membesar membengkak dengan kelainan yang disebut multikistik kidney disertai adanya hidronefrosis pada kedua sisi ginjal. Hidronefrosis adalah pembengkakan dari bagian struktur tengah yang disebut pielom sehingga mengakibatkan kelainan pada saluran berkemih tampak kandung kemih juga membesar yang disebut megafesika ini adalah kandung kencing yang seharusnya bisa mengeluarkan saluran berkemih dengan normal namun tersumbat sehingga mengakibatkan kelainan ginjal pada kedua sisi yang disebut sebagai megafesika namun ternyata tidak cuma kelainan pada saluran kencing yang terlihat pada daerah muka kita temukan adanya kelainan yang bersifat permanen dan cukup berat berikut kita bisa melihat pada bagian dahi janin terlihat adanya tonjolan yang dinamakan probosis ini disertai umumnya menyertai pada kelainan yang disebut patosindrom atau kelainan pada trisomy 13 dimana kita mempunyai 22 pasang kromosom gen dan sepasang kelamin nah kelainan ini umumnya terjadi pada gen nomor 13 yang dinamakan patosindrom karakteristik yang terjadi adalah kelainan pada wajah yang sedemikian parah yang disebut facial dysmorphism dimana hidung tidak terbentuk dan penjolan yang seharusnya menjadi hidung berada pada daerah dahi mata sendiri cenderung hampir menyatu ke tengah dan tidak pada posisi yang normal ini kelainan yang disebut sebagai probosis kelainan yang menyertai pada kelainan genetika yang dinamakan patosindrom atau trisomy 13 jantung sendiri tidak terhadanya kelainan yang berarti namun pada otak kembali kita perhatikan struktur yang disebut di koloprosen cipali dimana jaringan otak rusak dan hampir seluruhnya terisi oleh cairan ini bukan jaringan otak yang normal mas nisipun tempurung kepala terbentuk normal tapi jaringan otak jaringan otak rusak disini kita melihat gambaran tonjolan pada dahi yang disebut probosis kelainan seperti ini umumnya tidak dapat untuk melanjutkan kehidupan secara normal dan bersifat letal atau mematikan jadinya sebuah kasus kelainan dengan trisomy 13 atau patosindrom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih